Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Dino harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, Dino sekarang akan mengajak teman-teman untuk melihat asal-usul suku belu, sabuk, dan juga rote. Sekarang mari kita arahkan ke papan ini. Teman-teman, di sini teman-teman dapat lihat ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah tiga saudara yang bernama Belumau, Sabumau, dan juga Timau. Belumau adalah anak yang pertama. Sabumau adalah anak yang kedua. Sedangkan Timau adalah anak yang ketiga atau yang bungsu. Teman-teman, di sini tiga bersaudara tadi pun berlayar menuju Pulau Timur. Perlu diketahui, anak yang pertama yaitu Belumau mendarat dan menetap di Tanjung Gurita atau Pupu. Sedangkan kedua saudaranya melanjutkan perjalanan. Belumau pun menetap di Tanjung Gurita atau Pupu. Di sini ia menurunkan orang-orang Belu dan juga TTU, teman-teman. Kemudian, anak yang ketiga atau anak yang bungsu akhirnya menetap di Pulau Rote, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, di Pulau Rote, jauh sebelum Timau mendarat, Nenek Moyang memberikan nama Pulau Rote yaitu Pulau Kale dengan julukan Nusane Dolino, artinya negeri tenang dan damai. Teman-teman, di sini perlu diketahui loh bahwa nama Rote sebenarnya nama satu keluarga di Rote Timur yaitu keluarga Rote. Orang Portugal pernah mendarat di pantai Rote Timur, kemudian bertemu dengan seorang nelayan dari keluarga Rote. Orang Portugal menanyakan nama pulau itu. Si nelayan mengira namanya yang ditanya lalu ia menjawab Rote. Nama Rote inilah yang dicatat dalam peta dan digunakan hingga sekarang, teman-teman. Wah, lucu sekali bukan? Ternyata nama Pulau Rote ini karena ketidak sengajaan juga, karena si nelayan salah menangkap pertanyaan dari orang Portugal. Di sini kita tahu ya teman-teman, ternyata nama asal-usul Pulau Rote itu seperti itu dan digunakan hingga sekarang. Kemudian teman-teman, di sini kita dapat melihat anak yang kedua, tadi kan melanjutkan perjalanan, kemudian akhirnya ia menetap di Pulau Sabu. Jauh sebelum Sabu mau menetap di Pulau Sabu, Pulau Sabu atau yang sering dikenal dengan Sau atau Hawu, ternyata diambil dari nama Haumina. Haumina adalah saudara di Damoha dan Lemihah, yang menurunkan orang-orang Sabu sekarang. Teman-teman, di sini Dinomo memberitahukan teman-teman, bahwa tiga saudara tadi, Belum Mau, Sabu Mau, dan Timau, pernah berjanji satu sama lain. Sebelum berpisah, ketiga saudara ini bersumpah atau berjanji untuk senantiasa memelihara kerukunan, jadi tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Teman-teman, jadi perhatikan baik-baik ya, di sini Dinomo mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman, dari apa yang sudah Dinomo ceritakan kepada teman-teman, menurut teman-teman, siapa nama tiga bersaudara yang berlayar ke Pulau Timur, Kemudian, di mana saja ketiga saudara tersebut menetap. Selanjutnya, apa ya arti dari Nusa Nedolino, tadi Dinomo sudah ceritakan. Nah, teman-teman, setelah ini jangan lupa ya untuk menonton video cerita asal-usul suku TTS dan Sumba, Dinomo tunggu ya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita asal-usul suku selanjutnya. Sampai jumpa di cerita asal-usul suku selanjutnya.